Energi spiritualnya sangat aneh. Jika kamu tidak memberitahuku, aku khawatir aku tidak akan bisa merasakannya. Itulah hal pertama yang diucapkan Kaisar Le saat dia membuka matanya. Setelah merasakannya sejenak, dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyerap energi spiritual. Kalau tidak, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Feng Hao mengangguk. Tapi itu bukan masalah besar sejak kita menemukannya. Mari kita lanjutkan ke depan. Jika aku tidak salah, kolam transformasi naga seharusnya ada di depan. Kaisar Le menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, mereka tidak dapat melihat apapun yang lebih dari 100 meter di sekitar mereka. Tetapi dengan indera Feng Hao yang mengerikan, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka tidak melakukan perjalanan terlalu jauh. Dengan sangat cepat, Feng Hao dan Le Huang tiba di tujuan mereka, kolam transformasi naga. Itu adalah kolam besar dengan energi spiritual tak terbatas yang terus-menerus dimuntahkan. Melalui energi spiritual yang padat, samar-samar mereka bisa melihat riak air di bawah. Raungan naga terdengar dari waktu ke waktu. Ini adalah kolam transformasi naga. Kaisar Le memperlihatkan ekspresi keheranan, yang segera diikuti oleh ekstasi. Dari kelihatannya, merekalah yang pertama tiba di sini. Seharusnya begitu, Feng Hao mengangguk. Lingkungan sekitar sangat mirip dengan pemandangan yang muncul di benaknya. Jika dia tidak salah, ini memang kolam transformasi naga. Tidak ada orang di dekat sini. Jelas, kami yang pertama tiba. Kaisar Le mengangguk dan terkekeh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang menemukan kolam transformasi naga. Jangan cemas. Saat ini, kami tidak dapat menentukan lokasi yang lain. Jika kami buru-buru turun ke kolam transformasi naga dan akhirnya disergap pada saat kritis, itu akan sangat menyenangkan. Feng Hao merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kaisar Musik merasa hal itu masuk akal. Dia agak kesal saat dia melihat kolam transformasi naga di hadapannya. Namun, dia tidak bisa secara impulsif mulai menyerap aura naga sejati. Bagaimana dengan ini? Kamu turun dan serap energi naga sejati terlebih dahulu. Aku akan menjaga tempat ini dari samping. Setelah merenung sejenak, Le Huang tiba-tiba berkata. Dia merasa mereka berdua membuang-buang waktu. Akan lebih baik membiarkan yang satu menyerap aura naga sejati terlebih dahulu sebelum membiarkan yang lain menyerapnya. Dengan begitu, mereka bisa memaksimalkan manfaatnya. Feng Hao tergerak oleh kata-kata Le Huang. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu boleh pergi dulu. Serahkan ini padaku. Dia secara alami sadar bahwa orang pertama yang memasuki kolam transformasi naga harus menghadapi aura naga sejati dalam jumlah besar. Tak perlu dikatakan lagi, manfaat yang akan diperolehnya dari memasuki kolam transformasi naga secara alami tidak dapat dibandingkan dengan manfaat orang pertama. Tidak pantas bagimu untuk tinggal. Kamu hanya berada di alam kaisar. Meskipun kamu adalah monster, kamu tidak akan bisa menghentikan keberadaan seperti Chun Suan begitu mereka tiba. Le Huang tersenyum. Daripada itu, lebih baik kamu turun dulu. Siapa tahu kamu bisa menemukan peluang di sana. Feng Hao tidak dapat menemukan alasan untuk membantah kata-kata Le Huang. Memang benar, jika Chun Suan dan yang lainnya tiba, mustahil baginya untuk menghentikan mereka. Mengingat karakter Chun Suan dan yang lainnya, mereka pasti akan bergerak jika seseorang tiba sebelum mereka setelah menemukan kolam transformasi naga. Pada saat itu, diperlukan seseorang yang dapat menghentikan mereka. Feng Hao tidak bisa melakukan itu dengan budidayanya saat ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Feng Hao turun terlebih dahulu sebelum Le Huang. Tentu saja, itu dengan alasan bahwa mereka tidak akan dapat menemukan kolam transformasi naga secepat itu. Saya akan mengingat bantuan ini. Feng Hao menepuk dadanya. Dia memahami dengan jelas bahwa manfaat menjadi orang pertama yang memasuki kolam transformasi naga praktis tidak terbayangkan. Namun, Le Huang rela melepaskannya dulu. Kamu laki-laki, jangan bersikap tidak masuk akal. Le Huang tertawa. Mungkin aku membiarkanmu memimpin dan melihat apakah ada bahaya di bawah sana. Ye Qing tersenyum menanggapi lelucon Kaisar Le. Dia dengan gembira menjawab, Baiklah, izinkan saya membantu Anda mencari tahu tentang kolam transformasi naga. Karena tidak ada waktu lagi, Feng Hao memutuskan untuk memasuki kolam transformasi naga setelah percakapan singkat, meninggalkan Kaisar Le. Apakah kita akan melompat turun seperti ini? Berdiri di tepi kolam transformasi naga, Feng Hao bertanya tanpa daya sambil melihat kabut putih yang menutupi permukaan kolam. Seharusnya begitu, Le Huang juga terdiam. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung turun. Aku serahkan tempat ini padamu. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan melompat turun dari tepi kolam. Asteris celah. Suara lembut terdengar. Meskipun Le Huang tidak dapat melihat apapun karena kabut putih terlalu tebal, dia tahu bahwa Feng Hao telah memasuki kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga, apa isinya? Le Huang menyentuh kolam, merasa sangat penasaran. Namun, dia tidak melupakan tugasnya dan duduk di samping kolam. Saat ini, dia tidak dapat merasakan situasi di dasar kolam transformasi naga. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi Feng Hao. Namun, dia diam-diam menunggu. Bagaimanapun, dia percaya bahwa orang lain akan segera tiba dan yang perlu dia lakukan hanyalah menghentikan mereka memasuki kolam transformasi naga. Le Huang menunggu sekitar setengah jam, tetapi masih belum ada pergerakan dari kolam transformasi naga. Namun, Le Huang tiba-tiba membuka matanya karena dia merasakan aura kuat perlahan mendekat. Suara langkah kaki terdengar dan Le Huang menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Mereka yang dapat menemukan tempat ini saat ini adalah orang yang sangat beruntung atau seseorang dengan latar belakang yang luar biasa. Akan lebih mudah untuk menangani mereka jika mereka memimpin, tetapi jika yang terakhir, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Le Huang adalah menunda mereka sebanyak mungkin. Segera setelah itu, sosok buram muncul di hadapan Le Huang dan melewati kabut tebal. Itu adalah sosok ramping dengan pedang panjang yang sangat besar di punggungnya. Itu sama sekali tidak cocok dengan sosok rampingnya. 2.562 Menghadapi kemunculan tiba-tiba ahli ini, ekspresi Kaisar Le sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka seorang ahli akan menemukan tempat ini secepat itu. Jadi, dia perlahan berdiri. Ketika langkah kaki itu perlahan mendekat, Kaisar Yui berhasil melihat menembus kabut energi spiritual yang tebal dan melihat penampilan pendatang baru. Itu adalah seorang pemuda yang seharusnya seumuran dengannya, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Di antara alisnya ada niat membunuh samar yang tidak bisa dihapus. Ternyata tangan orang ini pasti berlumuran darah. Yang paling menarik perhatian adalah pedang panjang di punggungnya. Itu sangat besar, dan tidak cocok dengan sikapnya yang tinggi dan lurus. Pemandangan yang aneh untuk dilihat. Jelas sekali, ketika dia melihat Kaisar Le, dia agak terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang datang lebih awal darinya. Permaisuri musik dan Lin Yun saling menatap dalam diam. Suasana tiba-tiba membeku, dan udara dipenuhi aura dingin. Sepertinya kamu ingin menghalangiku di sini. Orang itu sudah menebak pikiran Kaisar Le. Dari tindakannya, dia tahu bahwa dia harus melewati Kaisar Le jika dia ingin memasuki kolam transformasi naga. Maaf, ya, karena Kaisar Le tidak mengetahui identitas pihak lain, tidak ada kesombongan di wajahnya. Dia tahu bahwa seseorang yang dapat menemukan kolam transformasi naga saat ini bukanlah orang biasa. Karena itu masalahnya, maka aku khawatir aku hanya bisa memasuki kolam transformasi naga setelah membunuhmu. Pemuda dengan pedang besar di punggungnya juga menggelengkan kepalanya. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengeluarkan pedang besar di punggungnya. Bang! Dia mengambil pedang raksasa dari punggungnya dan membantingnya ke tanah, menyebabkan ledakan keras. Murid musik Kaisar tiba-tiba menyempit ketika dia melihat adegan ini. Dia memperhatikan retakan muncul di tanah tempat pedang raksasa itu mendarat. Ini jelas menunjukkan betapa mengejutkannya berat pedang itu. Namun, pemuda itu membawa pedang di punggungnya tanpa rasa tidak nyaman. Inilah yang paling ditakuti Le Huang. Pedang yang sangat besar. Di dunia penglai, pedang itu mengingatkanku pada seseorang, biksu pedang Namong Potian. Dikatakan bahwa orang ini hanya berjarak setengah langkah dari alam berdaulat beberapa tahun yang lalu. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengannya adalah. Kaisar Le merenung sejenak sebelum sebuah nama muncul di benaknya. Orang itu cukup terkenal di dunia penglai. Swat Soverein, Namong Potian, adalah tokoh dikdaya yang cukup unik di dunia penglai seribu tahun yang lalu. Dia membawa pedang raksasa di punggungnya. Itu sangat berat. Dikatakan bahwa itu ditempa dari meteorit. Bobotnya sangat mengejutkan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, mereka tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, orang itu perlahan menghilang beberapa ratus tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kini setelah pemuda seperti itu muncul, Kaisar Le teringat akan penguasa pedang dunia penglai. Sepertinya kamu tahu banyak, dia adalah tuanku. Pemuda itu agak heran dengan pengetahuan Kaisar Le. Segera setelah itu, dia memperkenalkan dirinya, Dewa Pedang, Namong Uji. Kaisar Le menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas jawaban pemuda itu. Benar saja, mereka berhubungan. Penguasa pedang dan Dewa Pedang. Sepertinya dia telah menerima warisan tuannya. Jika dia tidak mengenal mereka, dia tidak akan berani menyebut dirinya Dewa Pedang. Meskipun kamu sangat kuat, aku khawatir akan sedikit sulit bagimu untuk melewatinya. Kaisar Le mengangkat bahunya. Saat ini, Feng Hao masih berada di kolam transformasi naga. Kecuali dia keluar, Kaisar Le sama sekali tidak akan mengizinkan orang lain memasuki kolam transformasi naga. Kita baru akan mengetahuinya setelah kita bertarung. Sudut mulut Namong Uji sedikit terangkat. Dia tiba-tiba mengangkat pedang besarnya dan mengacungkannya. Udara tiba-tiba terkoyak dan ledakan sonic yang menakjubkan terdengar. Sesaat kemudian, ekspresi Kaisar musik berubah serius. Dia menginjak kakinya dan menghilang dari tempatnya berdiri. Saat dia bergerak, pedang raksasa Namong Uji muncul di posisi aslinya tanpa peringatan apapun. Ledakan Ledakan keras terdengar dan pecahan batu di tanah terus-menerus terlempar. Sosok musik Huang memang muncul di sisi lain. Dia tidak berhenti dan dengan raungan lembut, dia menembak sekali lagi dan menyerbu ke arah Namong Uji. Riak energi yang tak terbatas terus menyebar. Kecepatan Kaisar musik telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, hingga tak seorang pun bisa melihat sekilas sosoknya. Meski begitu, Namong Uji masih mengacungkan pedang raksasa di tangannya. Pedang besar itu sangat berat. Namun di tangan Namong Uji, itu terlihat sangat anggun. Setiap kali serangan Kaisar Le muncul, Namong Uji selalu bisa menggunakan pedang besar itu untuk memblokir serangan Kaisar Le. Kaisar Le jelas sedikit tidak berdaya dalam situasi ini. Setelah serangannya gagal, dia langsung mundur. Kesadaran bertarung Namong Uji terlalu kuat. Hampir seketika setelah serangannya, Namong Uji mampu menggunakan pedang besar di tangannya untuk melakukan serangan balik. Pertahanan yang tidak bisa ditembus dan serangan seperti badai adalah dua hal yang ekstrim. Kaisar Le merasa sangat tidak senang, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain terus menyerang. Situasi ini berlangsung sesaat sebelum Namong Uji berhenti. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan mengarahkannya ke Kaisar Le. Jika hanya ini yang kamu punya, jangan buang waktu. Kaisar Le terkekeh. Kamu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan ingin menggunakan keahlianmu yang sebenarnya. Daripada membuang-buang waktu bersamamu, kenapa aku tidak mengalahkanmu dengan kekuatan penuhku dan memasuki kolam transformasi naga secepat mungkin. Namong Uji menggelengkan kepalanya. Dia merasa membuang-buang waktu di sini bersama permaisuri Le adalah sebuah kesalahan. Le huang mengangkat bahunya. Inilah yang ada dalam pikirannya. Dia telah mengulur waktu. Dua jam telah berlalu dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Feng Hao untuk muncul dari kolam transformasi naga. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah mengulur waktu selama yang dia bisa. Saat suara Namong Uji terdengar, aura yang keluar dari tubuhnya seketika menjadi lebih tajam. Pada saat ini, murid Kaisar Le menyusut. Dia merasa seolah-olah Namong Uji telah menyatu dengan pedang besar di tangannya. Laki-laki adalah pedangnya, dan pedang adalah laki-lakinya. Dengan budidaya seperti itu, tidak heran jika dia berani menyebut dirinya Dewa Pedang. Seperti yang diharapkan dari penerus SWAT EXALT. 2.563 Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Tiba-tiba, Kaisar Le perlahan membuka mulutnya saat sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mendengar kata-kata Kaisar Le, kekuatan keinginan pedang sedingin es yang terpancar dari tubuh Namong Uji langsung melemah. Namong Uji perlahan meletakkan pedang besar di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, perjanjian apa? Kamu dan aku akan bertarung. Jika aku menang, kamu harus berjanji padaku satu hal. Yaitu, bantu aku memblokir ahli yang akan datang. Jika aku kalah, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu memasuki kolam transformasi naga. Harganya adalah saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memblokir orang-orang di belakang Anda. Namong Uji jelas sedikit bingung dengan permintaan aneh Kaisar Le. Apa yang dia coba lakukan? Selain kamu, ada orang lain di kolam transformasi naga. Namong Uji merenung dalam hatinya sejenak sebelum dia sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah satu-satunya penjelasan mengapa permaisuri Le berada di tepi kolam transformasi naga tetapi tidak turun. Hanya ada satu penjelasan, ada orang lain di sana. Benar, itu temanku. Kaisar Le mengangkat bahu dan tidak menyangkalnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka tidak ada salahnya menyetujuinya. Kata Namong Uji acuh-ta'acuh. Meskipun perjanjian ini sangat aneh, jika Kaisar Le memiliki kultivasi untuk mengalahkannya, maka dia secara alami memiliki kualifikasi untuk membuat Namong Uji menyetujuinya. Itu bagus. Itu yang kita sepakati. Kaisar Le tersenyum cerah. Dia tidak memiliki keraguan apapun tentang karakter Namong Uji. Dari percakapan sebelumnya, dia dapat melihat bahwa teknik pedang Namong Uji dipenuhi dengan semacam kebenaran. Seseorang yang bisa melakukan teknik pedang seperti itu bukanlah orang yang pengkhianat. Kamu bisa membicarakannya setelah kamu mengalahkanku. Namong Uji dengan acuh-ta'acuh memandang Kaisar Le dan mengangkat pedang besar di tangannya sekali lagi. Pada saat ini, SWAT Inten yang tak terbatas menyebar sekali lagi dan memenuhi seluruh ruang. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut Kaisar Le berayun lembut. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Saat ini, dia merasakan perubahan pada Namong Uji. Di mata Namong Uji, hanya ada satu hal, yaitu mengalahkannya. Karena itu masalahnya, aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Kaisar Musik menarik nafas dalam-dalam dan cahaya menyilaukan muncul dari tangannya. Sesaat kemudian, pedang panjang ramping perlahan muncul di tangannya. Permaisuri Musik juga merupakan pengguna pedang. Riak muncul di wajah Namong Uji saat melihat senjata di tangan Permaisuri Le. Dia tidak mengira dia akan menjadi pendekar pedang juga. Pedang ini disebut debu merah. Aku sudah membawanya sejak aku masih muda. Asal usulnya tidak lebih lemah dari pemecah surga di tanganmu. Kaisar Le tersenyum tipis. Karena dia bisa memaksanya untuk menggunakan senjatanya, jelas dia menganggap serius Namong Uji. Hong Chen, Namong Uji tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri. Pedangku melambangkan surga. Pedangku dapat menembus segalanya, termasuk waktu dan dunia fana. Sombong sekali. Kaisar Musik tertawa ketika siluetnya tiba-tiba menyebar. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Begitu cepat bahkan bayangannya pun tidak bisa terlihat. Kecepatan dan ketangkasan. Inilah arti sebenarnya dari pedang Dao Kaisar Musik. Di dunia, hanya kecepatan yang tidak dapat dikalahkan. Selama kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu, maka ia akan menjadi yang terkuat. Di sisi lain, pedang Dao Namong Uji stabil, langsung, dan sederhana. Itu memiliki aura pedang yang berat tanpa ujung yang tajam. Meskipun itu hanya pedang raksasa yang kokoh, itu mengeluarkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ini bukanlah duel biasa antara dua orang, tapi pertarungan antara dua pedang Dao. Namong Uji tersenyum melihat pedang Kaisar Musik yang fleksibel dan selalu berubah. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah lawan yang ingin dia temui. Mereka berdua menggunakan pedang, namun pemahaman mereka tentang pedang Dao berbeda. Pedang di tangan Namong Uji tidak pernah berhenti. Dia terus-menerus mengacungkannya, mengambil kendali atas ruang di sekitarnya. Tidak peduli seberapa cepat pedang duniawi permaisurile atau betapa rumitnya sudutnya, dia tidak dapat menembusnya dan tiba di depan Namong Uji. Sial! Apa bedanya kamu dengan kura-kura? Jangan hanya berdiri di sana jika kamu punya kemampuan. Situasi ini berlangsung sesaat dan Kaisar Musik merasa sedikit tidak berdaya. Pertarungan ini sedikit menyesakkan. Dia jelas memiliki keunggulan, tapi serangan lawannya terlalu konservatif, sehingga dia tidak punya peluang. Tuanku mengajariku sebuah kalimat. Pertahanan adalah serangan terbaik, kata Namong Uji acuh tak acuh. Kata Namong Uji liri, tapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia juga menaruh perhatian besar pada serangan Lehuang. Sebagai pengguna pedang, dia tahu jika dia diberi kesempatan, serangan Lehuang tidak akan ada habisnya. Ini akan seperti badai, dan dia tidak punya kesempatan untuk mengatur nafas. Sialan, ayahku memberitahuku bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik. Kaisar Musik menggelengkan kepalanya. Serangannya menjadi lebih ganas dan samar-samar menunjukkan serangan yang terkonsentrasi. Ini bukanlah pertarungan sederhana, tapi konfrontasi antara dua pedang Dao yang berbeda. Situasi ini berlangsung sesaat, tetapi suasana hati Kaisar Musik sedang tidak baik. Pedang besar lawannya sekeras cangkang kura-kura saat dia bertahan. Namun saat Namong Uji melakukan serangan balik, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Kaisar Musik tidak berani menghadapinya secara langsung. Waktu tanpa sadar berlalu ketika mereka berdua saling berhadapan. Masih belum ada ahli lain di sekitar kolam transformasi naga. Hanya ada mereka berdua. Tidak? Ada tiga dari mereka, termasuk Feng Hao, yang telah memasuki kolam transformasi naga. Feng Hao, yang berada di dasar kolam transformasi naga, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di atas. Bagaimanapun, dia saat ini berada dalam kondisi yang sangat misterius. Oleh karena itu, dia secara alami tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Feng Hao sudah menyelam ke dasar kolam transformasi naga. Dia mulai merasa bahwa kolam transformasi naga itu tidak biasa. Meski ia tahu dirinya berada di dalam kolam, namun air yang mengalir di sekitarnya bukanlah air biasa. Bahkan bisa dikatakan energi spiritual yang dicairkan. Dengan kata lain, seluruh kolam transformasi naga mengalir dengan energi spiritual. Saat Feng Hao memasuki kolam transformasi naga, dia secara tidak sadar memasuki kondisi halus. Keadaan ini mengejutkannya karena itu pertanda dia akan melakukan terobosan. Meskipun kolam transformasi naga ini memang tempat yang aneh, apa yang mengalir di sekitarnya sebenarnya adalah aura naga sejati. Feng Hao berada di dasar kolam transformasi naga. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia menemukan bahwa dia samar-samar bisa melihat beberapa miniatur naga sejati berkeliaran di dalam cairan energi spiritual yang mengalir dari waktu ke waktu. Dia awalnya ingin terus mengamati, tetapi perubahan pada tubuhnya memaksanya untuk berhenti. Namun, dia perlahan-lahan menjadi tenang saat kinaga sejati di sekitarnya dengan panik melonjak ke dalam tubuhnya. Saat kinaga sejati diserap, Feng Hao tanpa sadar mengerang. Dia baru saja mulai menyerapnya, tapi dia sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa pada kinaga sejati. Bahkan setetes kinaga sejati biasa mengandung lebih banyak energi spiritual daripada energi spiritual di dunia luar. Karena itu, Feng Hao merasa kemungkinan besar dia akan membuat terobosan. Aura naga sejati disini hanya bisa diserap oleh keberadaan alam Raja Ilahi. Meskipun budidaya Feng Hao berada di alam Kaisar Agung, tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari dewa ilahi biasa. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dia menyerap aura naga sejati. Jika eksistensi yang hanya berada di alam Kaisar Agung menyerap energi yang hanya bisa diserap oleh ahli alam master ilahi, seberapa mengerikankah kemajuan kultifasinya? Setelah memastikan bahwa dia akan membuat terobosan, Feng Hao menjadi tenang. Sekarang dia tahu bahwa Kaisar Le sedang menjaganya, seharusnya tidak ada banyak masalah dengan keselamatannya. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan kinaga sejati untuk membuat terobosan. Ini adalah kesempatan langka. Dengan pemikiran itu, Feng Hao sedikit bersemangat. Selama dia menyerap kinaga sejati, budidayanya akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam master ilahi. Begitu dia mencapai alam master ilahi, itu berarti dia, Feng Hao, akan menjadi ahli di zaman sekarang. Dalam situasi saat ini di mana Dao Surgawi telah pulih ke keadaan sebelumnya, seorang Kaisar Agung sebenarnya tidak berarti apa-apa. Bahkan eksistensi seperti Feng Hao, yang menentang tatanan alam, tidak akan mampu memberikan banyak perlawanan di depan kekuatan absolut. Satu-satunya cara untuk berubah adalah menjadi lebih kuat. Dengan pemikiran ini, Feng Hao perlahan menenangkan pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi yang sangat halus. Dia sama sekali tidak menyadari dunia luar dan bahkan apa yang terjadi di kolam transformasi naga. Situasi ini berlanjut selama sekitar dua jam. Di dalam kolam transformasi naga, seluruh tubuh Feng Hao telah tenggelam ke dalam kondisi halus. Seolah-olah dia adalah patung yang duduk dengan tenang. Terlebih lagi, dia tidak menyadari bahwa bahkan Xiaomeng, yang jatuh pingsan karena tekanan dari jiwa naga sejati, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam kondisi ini. Eh, tempat ini, apakah itu kolam transformasi naga? Sesaat kemudian, Xiaomeng, yang berada di tubuh Feng Hao, terbangun sekali lagi. Kali ini, dia sangat terkejut. Ini karena kolam transformasi naga dipenuhi dengan energi spiritual, dan bahkan dia pun terkejut. Khususnya, ada sedikit tekanan di dalam ki spiritual. Namun, tekanan ini sangat familiar baginya. Itu adalah tekanan kuat yang sama yang dia rasakan sebelumnya. Aura naga sejati Jika Feng Hao bangun saat ini, dia pasti akan sama terkejutnya. Ini adalah ki naga sejati yang didambakan semua orang bahkan dalam mimpi mereka. Situasi saat ini adalah tubuh Feng Hao secara tidak sadar mulai menyerap aura naga sejati. Sementara itu, Xiaomeng juga mulai menyerapnya. Dia adalah embryo roh yang terbentuk dari energi spiritual. Secara logika, energi spiritual biasa tidak lagi berguna baginya. Namun, energi spiritual di sini berbeda. Jelas, Xiaomeng juga secara tidak sadar mulai menyerap aura naga sejati. Namun, situasi ini dengan cepat berubah. Setelah sekitar satu jam, tubuh Feng Hao benar-benar berhenti menyerap energi spiritual. Namun, Feng Hao, yang pikirannya dalam keadaan kosong, tidak merasakan perubahan pada tubuhnya. Namun, Xiaomeng bisa merasakannya. Bagaimanapun, keduanya sudah menyatu menjadi satu. Xiaomeng, yang sedang menyerap aura naga sejati, tiba-tiba membuka matanya. Dia perlahan mengamati Feng Hao. Saat ini, tubuh Feng Hao secara tidak sadar masih menyerap aura naga sejati. Namun, reaksi dari tubuh Feng Hao adalah tanda bahaya. Tanpa disadari, meridian di tubuh Feng Hao sebenarnya telah mencapai tingkat saturasi. Namun, karena kondisi Feng Hao saat ini, tidak ada cara baginya untuk berhenti menyerap aura naga sejati. Semua ini adalah reaksi bawah sadar tubuhnya. Dia terus-menerus menyerap aura naga sejati, meskipun tubuhnya sudah jenuh. Ketika situasi seperti itu terjadi, tubuh Feng Hao dengan cepat berubah. Karena integrasi berkelanjutan dari aura naga sejati, tubuhnya seperti cangkir yang berisi air. Namun, jika dia terus menuangkan air ke dalamnya, hasilnya hanya satu, yaitu meluap. Bagi Feng Hao, jika dia menyerap terlalu banyak True Dragon Aura dan tidak punya cukup waktu untuk mengubahnya, tidak akan butuh waktu lama sampai tubuhnya meledak. Adegan ini sangat mungkin terjadi. Jika Feng Hao bangun saat ini, dia mungkin bisa mencegah situasi ini terjadi. Namun, karena Feng Hao telah jatuh ke kondisi halus, manik spiritual di tubuhnya secara alami tidak dapat beredar. Meskipun Xiaoming telah menyatu dengan Feng Hao, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap manik spiritual. Menghadapi situasi ini, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Saat ini, dia sangat jelas bahwa situasi yang dihadapi Feng Hao kemungkinan besar berada di tengah-tengah terobosan. Namun, jika terjadi kesalahan pada saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jika ini terus berlanjut, tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan dia akan meledak dari aura naga sejati. Xiaoming merasa agak cemas di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang keadaan Feng Hao saat ini. Namun, dia juga tidak mungkin membangunkan Feng Hao dalam situasi ini. Jika hal itu sampai terjadi, mungkin akan terjadi situasi yang lebih buruk lagi. Di bawah mentalitas yang bertentangan ini, Xiaoming tidak tahu harus berbuat apa. 2.565 Ketika Little Meng memikirkan kemungkinan ini, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Sebagai seseorang yang telah menyatu dengan Feng Hao, dia secara alami sangat menyadari keberadaan mutiara spiritual. Namun, saat ini dia tidak memiliki cara untuk mengaktifkan mutiara spiritual. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia harus memikirkan cara untuk mengaktifkan mutiara spiritual. Hanya dengan melakukan itu, Feng Hao dapat melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Little Meng juga berhenti untuk menyerapki naga sejati. Memiringkan kepalanya, dia mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Feng Hao saat ini. Namun, bahkan setelah berpikir lama, dia masih belum bisa menemukan solusi yang tepat. Aku mengerti. Aku ingin tahu apakah ini akan membuat mutiara spiritual di tubuhnya aktif secara otomatis. Sesaat kemudian, mata Little Meng berbinar. Dia sudah memikirkan solusinya. Meskipun dia tidak tahu seberapa layaknya hal itu, itu patut dicoba. Solusi Little Meng adalah tubuh Feng Hao menyerapki naga sejati di sini. Lalu, dia bisa menyerapki naga sejati di tubuh Feng Hao. Ini melibatkan masalah, dan itu adalah kecepatan penyerapan Little Meng harus lebih cepat daripada kecepatan penyerapan aura naga sejati Feng Hao. Hanya dengan melakukan itu, tubuh Feng Hao dapat kehilangan sejumlah besar energi. Dengan cara ini, manik-manik spiritual di tubuh Feng Hao akan bersirkulasi secara otomatis. Selama mutiara spiritual diaktifkan, tugas Little Meng akan selesai. Dia juga bisa berhenti menyerapki spiritual di tubuh Feng Hao. Namun, agak sulit untuk memahami gelar tersebut. Jika dia menyerap terlalu banyak, situasi Feng Hao akan menjadi lebih buruk. Saya hanya bisa mencobanya. Little Meng melihat tubuh Feng Hao sudah mulai memerah. Bahkan samar-samar dalam keadaan bengkak. Dia menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sebagai janin spiritual yang terbentuk dari ki spiritual, kecepatan penyerapan kinaga sejati oleh Little Meng jauh lebih cepat daripada Feng Hao. Segera, Little Meng segera menutup matanya dan duduk di depan Feng Hao. Tangan mungilnya perlahan ditempatkan di antara alis Feng Hao. Pada saat berikutnya, kinaga sejati yang agung di tubuh Feng Hao mulai diserap secara bertahap oleh Feng Hao. Di bawah tindakan ini, kondisi tubuh Feng Hao dengan cepat berubah. Bokongnya yang dipenuhi warna merah samar juga perlahan kembali ke tampilan aslinya. Sepertinya tidak lagi akan meledak. Selama proses ini, Little Meng tidak berani gegabuh. Dia jelas tahu bahwa dia menyerap kinaga sejati di tubuh Feng Hao dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dia ceroboh, dia akan menyerap terlalu banyak dan mempengaruhi kondisi Feng Hao saat ini. Faktanya, di bawah tindakan Little Meng, seluruh tubuh Feng Hao telah meningkat pesat. Ki spiritual yang memenuhi meridiannya perlahan-lahan menjadi jarang. Dengan cara ini, tubuh Feng Hao secara tidak sadar mulai menyerap kinaga sejati di kolam transformasi naga. Selama proses tersebut, sebagian diserap oleh Feng Hao, sementara sebagian lagi masuk ke tubuh Little Meng. Situasi ini berlanjut sesaat, sebelum Little Meng mengerutkan alisnya. Dia menemukan bahwa bahkan dengan metode ini, dia hanya dapat mengurangi tekanan pada Feng Hao untuk sementara. Namun, dia tidak dapat membangkitkan manik spiritual. Jika dia tidak bisa membangkitkan manik spiritual, dia hanya bisa mempertahankan situasi saat ini selamanya. Dia tidak akan bisa membiarkan Feng Hao menyerap lebih banyak True Dragon Ki. Jika ini masalahnya, kemungkinan besar akan mempengaruhi terobosan Feng Hao saat ini. Kalau begitu aku akan menyerapnya sedikit lebih cepat dan memahami jumlah yang tepat. Seharusnya tidak ada masalah. Little Meng merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat manik spiritual di tubuh Feng Hao tidak bereaksi banyak. Kecepatan penyerapan dari tubuh Feng Hao mulai meningkat. Dengan cara ini, tampaknya kinaga sejati bukanlah satu-satunya yang hilang dari tubuh Feng Hao. Bahkan energi asli di tubuhnya secara bertahap diserap oleh Little Meng. Berdengung. Dalam situasi seperti ini, tiga manik jiwa, yang telah lama terdiam, sepertinya merasakan bahaya di dalam tubuh Feng Hao. Gelombang demi gelombang energi agung terus mengalir keluar dari manik jiwa dan menyapu seluruh tubuh Feng Hao, terus beredar di dalam meridiannya. Little Meng mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat manik spiritual mulai beredar. Dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Segera, Meng kecil mulai perlahan menghentikan penyerapan tubuh Feng Hao. Di bawah sirkulasi manik spiritual, kecepatan penyerapan energi Feng Hao menjadi panik sekali lagi. True Dragon Ki di sekitarnya terus memasuki tubuhnya dengan panik. Namun, situasi sebelumnya tidak terjadi kali ini. Sukses, manik spiritual memang efektif. Little Meng bertepuk tangan saat senyuman muncul di wajah cantiknya. Saat ini, kondisi Feng Hao telah berubah total. Ki naga sejati tidak lagi diperlukan untuk menyebabkan tubuh Feng Hao meledak. Itu karena dengan peredaran manik spiritual, Feng Hao akan mampu menyerap lebih banyak ki naga sejati. Meskipun Xiao Meng tidak tahu apa gunanya aura naga sejati, dia tahu bahwa tempat ini tidak biasa. Namun, bahkan dia secara tidak sadar telah menyerap aura spiritual di dalam cairan tersebut. Karena itu, dia tahu betapa luar biasa aura spiritualnya. Melihat kondisi Feng Hao membaik, Little Meng bertepuk tangan. Dia sekali lagi duduk dan mulai menyerap ki naga sejati. Dengan ini, pemandangan aneh muncul di kolam transformasi naga. Dengan Feng Hao sebagai pusatnya, ruangan itu menjadi seperti pusaran air. Ki naga sejati yang memenuhi kolam transformasi naga terus berkumpul dan terbentuk, sebelum sepenuhnya memasuki tubuh Feng Hao. Little Meng, yang tidak jauh dari Feng Hao, juga berada dalam situasi serupa. Namun, dia tidak memiliki manik spiritual, jadi kecepatan penyerapannya tidak secepat Feng Hao. Namun, itu tetap mengejutkan. Terlebih lagi, jika Feng Hao memperhatikannya dengan cermat, dia akan dapat merasakan bahwa tubuh Meng kecil tampaknya secara bertahap menjadi lebih padat saat dia menyerap ki spiritual. Meskipun perubahan ini sangat lemah, jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, mereka akan dapat mendeteksinya. Begitu saja, keduanya terus menyerap ki naga sejati di kolam transformasi naga. Pada saat ini, di luar kolam transformasi naga, Le Huang dan Namong Uji terjebak dalam jalan buntu. Sialan, pertahananmu yang seperti kura-kura. Apakah kamu berani melawanku secara langsung? Le Huang berkata dengan marah. 2566 Ledakan, 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 riak energi di ruang ini berfluktuasi. Sosot Kaisar Le bagaikan perahu yang sendirian di tengah lautan luas, dan ia bisa dihantam oleh serangan kekerasan Namong Uji kapan saja. Meskipun pedang besar di tangan Namong Uji membuat Le Huang sakit kepala dan mencegahnya melancarkan serangan efektif, serangan balik Namong Uji membuatnya semakin bermasalah. Itu hanyalah rentetan serangan yang terus-menerus. Pertarungan antara keduanya berlangsung selama satu jam penuh, namun masih belum ada pemenang. Kecepatan Kaisar Le sangat cepat, sedangkan Namong Uji stabil dan kejam. Keduanya saling menahan, dan hampir mustahil menentukan pemenangnya. Bisakah kamu menjadi lebih mengerikan lagi? Sosot Kaisar Le muncul di langit sekali lagi. Kali ini, dia terengah-engah. Terbukti, dia telah menghabiskan banyak staminanya setelah pertarungan seru tersebut. Sama di sini, jika kamu tidak menghindar, kamu mungkin sudah terkena pedang besarku. Namong Uji tidak menunjukkan kelemahan apapun. Meskipun dia yakin bahwa dau pedangnya sangat kuat, dia tidak berdaya melawan teknik gerakan Kaisar Le. Masih bisakah kamu mengangkat pedang besar di tanganmu? Bibir Kaisar Le melengkung saat dia melirik ke arah Namong Uji. Jelas, dia tidak lebih baik darinya. Kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini. Haha, tentu saja bisa. Aku hanya tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Namong Uji tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dan Permaisuri Le telah mengembangkan perasaan saling menghargai. Kamu lawan yang cukup bagus. Kaisar Le mengangkat bahunya dan perlahan menyerungkan pedang panjangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali aku tidak bisa melawanmu dengan kekuatan penuhku. Kenapa? Jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku memasuki kolam transformasi naga. Namong Uji sedikit mengerutkan alisnya saat dia memandang Kaisar Le dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Le tiba-tiba berhenti. Dari kendomu, aku tahu bahwa kamu bukanlah orang jahat. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan tidak ada dendam di antara kita. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Alasan kenapa dia mengatakan itu adalah karena dia tiba-tiba memikirkan metode lain, dan itu adalah menghentikan pertarungan dengan Namong Uji. Mendengar perkataan Le huang, Namong Uji terdiam. Karena Le huang merasakan hal yang sama, bagaimana mungkin dia tidak merasakan hal yang sama? Dia secara kasar bisa melihat karakter Le huang dari dao pedangnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Namong Uji perlahan menyarungkan pedang besarnya dan menatap Kaisar Le. Kita tidak bisa membuang waktu kita di sini. Bagaimanapun, kolam transformasi naga adalah target kita. Kamu mungkin tidak tahu. Permaisuri musik memberikan pandangan aneh ke arah Namong Uji sebelum dia menambahkan, hal terpenting di kolam transformasi naga adalah selalu waspada terhadap serangan orang lain setiap saat. Itu karena jumlah kinaga sejati yang muncul di kolam transformasi naga terbatas. Begitu banyak ahli menemukan jalan mereka ke sini, pertarungan memperebutkan kinaga sejati tidak akan terhindarkan. Bahkan jika kamu memasuki kolam transformasi naga, bisakah kamu jamin aku tidak akan ikut campur? Le huang mengangkat bahu dan menjelaskan. Mendengar ini, Namong Uji mengerutkan alisnya. Dia memang tidak mengetahui hal ini. Terlebih lagi, tuannya juga tidak memberitahunya tentang hal itu. Karena itu, dia dengan tenang berkata, kamu tidak akan melakukannya. Le huang terdiam. Mengapa orang ini begitu yakin bahwa dia tidak akan memanfaatkan orang lain? Namun, tebakan Namong Uji tepat sekali. Dia, Le huang, tidak suka melakukan hal seperti itu. Tentu saja tergantung pihak lain. Jika cunsuan yang memasuki kolam transformasi naga, maka dia akan dengan senang hati menendangnya saat dia terjatuh. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Namong Uji tahu bahwa permaisuri Le menyeratkan sesuatu, jadi dia menyilangkan tangannya dan menatap permaisuri Le. Le huang mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata, inilah yang saya maksud. Jika kita bekerja sama, setidaknya kita bisa menjamin keselamatan satu sama lain. Setidaknya, kita tidak perlu khawatir disergap saat menyerap. Naga sejatiki. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku akan mempercayaimu? Namong Uji dengan tenang menatap Le huang. Tidak kusangka orang ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena aku berdiri di sini, dan yang ada di kolam transformasi naga adalah saudara laki-lakiku. Le huang berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit arogansi dalam ekspresinya. Meskipun dia sedikit playboy, dia adalah orang yang lugas dan jujur. Dia pasti akan melakukan apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak akan melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namong Uji terdiam saat dia ragu-ragu di dalam hatinya. Memang benar, akan berbahaya baginya untuk memasuki kolam transformasi naga sendirian, seperti yang dikatakan Le huang. Itu karena dia harus menghadapi penyergapan para ahli lainnya. Kita harus tahu bahwa konsekuensi dari penyergapan saat menyerapki naga sejati tidak dapat dibayangkan. Tapi kalau dia punya sekutu, maka lain ceritanya. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir orang lain akan menyerangnya sambil menyerapki naga sejati. Orang macam apa orang di bawah sana itu? Namong Uji merenung sejenak sebelum bertanya. Dia agak akrab dengan karakter permaisuri Le, tapi dia belum pernah bertemu Feng Hao sebelumnya. Dia tidak terbiasa mempercayakan keselamatannya kepada orang seperti Feng Hao. Seseorang yang aku, Le huang, dapat perlakukan sebagai saudara tidaklah lemah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Le huang berbicara dengan ekspresi bangga. Le, kamu dari High Sky Peak. Kata Namong Uji dengan heran. Tidak banyak orang yang bermarga Le di dunia penglai, dan hanya ada satu penjelasan untuk seseorang dengan kultifasi Le huang. Dia berasal dari High Sky Peak. Melihat bahwa dia secara tidak sengaja mengeluarkan kucing itu dari tasnya, Le huang dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya dan batuk beberapa kali. Benar, saya le huang dari puncak langit tinggi. Mendengar pengakuan le huang, Namong Uji tersenyum tipis. Karena itu masalahnya, maka aku akan menyetujuinya. Kita akan menjadi sekutu untuk saat ini. Setuju. Kalau begitu, orang-orang itu pun harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengan kita. Le huang terkekeh. Meskipun dia mengatakan itu, dia memikirkan hal lain di dalam hatinya. 2567 Itu karena Kaisar Le tahu bahwa orang seperti Chun Suan tidak akan datang sendirian. Bahkan jika Chun Suan ingin datang sendiri, para dewa tidak akan mengambil risiko seperti itu. Pasti akan ada beberapa monster tua dari dewa di luar, dan pasti akan ada ahli lain dari dewa di antara para ahli yang telah memasuki domain naga. Misi mereka bukan untuk menemukan kolam transformasi naga, tetapi untuk melindungi Chun Suan. Menghadapi situasi seperti itu, akan sedikit sulit baginya dan Feng Hao untuk memberi pelajaran pada Chun Suan. Tapi kalau termasuk Namong Uji, He he, hasilnya akan berbeda. Kaisar Le adalah seekor binatang buas, dan dia cukup akrab dengan budidaya Namong Uji setelah bertukar pukulan dengannya. Dia tahu bahwa Namong Uji tidak lebih lemah darinya. Jika dia berhasil mengikat Namong Uji, dia pasti akan sangat membantu. Saat keduanya membentuk aliansi, Le huang dan Namong Uji langsung mengangkat kepala dan bertukar pandang satu sama lain. Sudut mulut mereka sedikit melengkung. Mereka merasakan bahwa ahli lain juga telah menemukan kolam transformasi naga. Saudara Uji, cobalah untuk menyembunyikan identitasku sebanyak mungkin. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku dari puncak Ling Xiao. Kaisar Le tiba-tiba mengirimkan pesan ke Namong Uji. Itu karena Kaisar Le masih harus bersiap menghadapi Chun Suan, dan jika perlu, dia akan memberi pelajaran pada putra tua bangka itu. Yang terbaik baginya adalah menyembunyikan identitasnya. Sekarang Namong Uji sudah mengetahui identitasnya, jika identitasnya terungkap, maka Kaisar Le akan berada dalam situasi yang canggung. Baiklah, Namong Uji melirik Kaisar Le dengan ragu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kaisar Le melakukan ini, dia tetap setuju. Itu tidak sulit baginya. Serangkaian langkah kaki yang kacau terdengar, dan tak lama kemudian, sosok lain muncul di hadapan Kaisar Le dan Namong Uji. Mata Kaisar Le menyipit ketika dia melihat sosok itu, dan bahkan jejak niat membunuh melintas di matanya. Namong Uji juga agak terkejut. Mungkinkah orang ini mempunyai dendam terhadap Kaisar Le? Benar, itu adalah Chun Suan. Pada saat ini, Chun Suan perlahan keluar dari kabut spiritual yang tebal. Namun di saat berikutnya, ketika dia melihat dua orang yang muncul di hadapannya, ekspresinya perlahan membeku. Awalnya, Chun Suan mengira dia akan menjadi orang pertama yang tiba di kolam transformasi naga. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang datang lebih awal darinya. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Setelah Chun Suan muncul, dua seniman bela diri kekar berpakaian hitam muncul. Setelah dua seniman bela diri berpakaian hitam muncul, mereka saling bertukar pandang dan diam-diam berdiri di belakang Chun Suan. Jelas sekali, mereka adalah pengawal yang mengikuti Chun Suan. Murid Kaisar Le tiba-tiba menyusut saat melihat ini. Benar saja, tebakannya benar. Chun Suan benar-benar memiliki penjaga yang mengikutinya untuk memastikan keselamatannya. Meskipun Chun Suan telah memahami hukum ruang dan memiliki kultivasi yang menakjubkan, tidak satupun dari mereka yang bisa memasuki kolam transformasi naga adalah orang lemah. Demi keselamatannya, Dewa Primordial telah mengirim dua ahli guru ilahi lainnya untuk melindunginya. Selain itu, ada beberapa monster tua dari Dewa Primordial di Pegunungan Seribu Gajah. Hal ini membuat Chun Suan tidak takut. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia harus menghadapi dua tuan itu, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Setelah Chun Suan muncul, dia memandang Kaisar Le dan Nangong Wu Ji. Setelah hening beberapa saat, dia tidak berkomunikasi dengan mereka berdua. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia sebenarnya berencana memasuki kolam transformasi naga. Bagaimana Kaisar Le, yang berdiri di sampingnya, membiarkan Chun Suan memasuki kolam transformasi naga dengan begitu mudah? Jika dia diizinkan masuk, dia akan segera menemukan Feng Hao. Mengingat dendam antara dia dan Feng Hao, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini begitu saja? Kaisar Le maju selangkah dan muncul di depan Chun Suan. Dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi maksudnya jelas. Dia tidak akan membiarkannya lewat. Enyahlah. Chun Suan agak bangga di hatinya. Ketika dia melihat seseorang sebenarnya mencoba menghentikannya, dia langsung marah. Dewa primordial terpilih sebenarnya dihentikan oleh seseorang. Kamu ingin aku enyahlah. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kaisar Le tersenyum sinis. Ketika dia melihat Chun Suan, niat membunuh di antara alisnya menjadi semakin serius. Ini adalah orang yang berdiri di hadapannya yang melakukan tindakan terhadap adik perempuannya. Jika bukan karena kemunculan Penatua Tianyi, adik perempuannya akan mati di tangannya. Kaisar Le pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia pasti akan memberitahu Chun Suan bahwa ada beberapa orang yang dia tidak mampu menyinggung perasaannya hanya karena dia ingin. Huff, kamu mendekati kematian. Chun Suan sangat marah dan malu. Dia juga datang ke sini untuk kolam transformasi naga. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka berdua muncul di sini lebih awal darinya, dia tahu bahwa menjadi orang pertama yang memasuki kolam transformasi naga akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Karena kedua orang itu tidak ingin memasuki kolam transformasi naga, tidak masalah. Tapi sekarang, mereka malah ingin menghentikannya. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Saat Kaisar Le menonjol, kedua ahli di belakang Chun Suan dengan dingin mendengus dan mengambil langkah maju. Mereka melepaskan aura mereka yang tak terbatas. Mereka sebenarnya adalah dua guru ilahi. Kaisar Le sedikit mengernyitkan alisnya. Orang ini sebenarnya membawa dua penjaga guru ilahi bersamanya. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Namun segera setelah itu, Namong Uji juga dengan dingin mendengus dan menghunus pedang raksasa di belakangnya. Dia menikamkannya ke tanah dan mencibir, hanya kalian berdua yang ingin menghentikanku. Niat pedang tanpa batas langsung menyembur keluar dari tubuh Namong Uji, menyebabkan ekspresi kedua ahli berpakaian hitam itu sedikit berubah. Itu karena mereka mengetahui bahwa mereka bukanlah tandingan pihak lain dalam konfrontasi aura ini. Dengan kata lain, dua orang sebelum mereka sebenarnya lebih kuat dari mereka. Siapa kalian berdua? Chun Suan sedikit mengernyitkan alisnya saat ekspresi kontemplasi muncul di antara alisnya. Keduanya jelas bukan individu tanpa nama. Budidaya mereka tidak lemah, dan sepertinya mereka sengaja menghalangi orang lain untuk memasuki kolam transformasi naga. Siapa kami bukanlah urusanmu. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengan patuhnya lah ke samping. Kaisar Le menekan amarah di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran yang kejam kepada Chun Suan, tetapi dia tahu sekarang bukan waktunya. 2568 Meskipun Kaisar Le bukannya tidak ingin berselisih dengan Chun Suan dalam keadaan seperti itu, Chun Suan adalah pelaku yang melukai adik perempuannya. Bisa dikatakan dia mampu mengendalikan amarahnya dengan tidak mengamuk saat itu juga. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengambil langkah mundur, dia tidak akan takut sama sekali pada Chun Suan. Meskipun Chun Suan telah memahami hukum luar angkasa, dia masih bisa menghadapinya. Adapun dua penjaga lainnya, dia akan menyerahkan mereka ke Namong Uji. Mendengar kata-kata Kaisar Le, wajah tampan Chun Suan langsung berubah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa orang buta di hadapannya ini sangat mirip dengan Feng Hao. Mau tak mau dia ingin membunuhnya saat dia melihatnya. Apakah kamu tahu siapa Tuan Mudaku? Kamu hanya bosan hidup dan berbicara seperti itu. Saat ini, salah satu penjaga berpakaian hitam menggonggong. Kemudian, dia dengan sengaja memperlihatkan kata, imortal, yang tersulam di jubahnya untuk mengintimidasi mereka. Berlututlah dengan patuh dan akui kesalahanmu pada Tuan Muda Kamu. Dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Penjaga berpakaian hitam lainnya berkata dengan santai dari samping. Saat ini, mereka telah memberitahu kedua orang bodoh buta ini bahwa mereka berasal dari organisasi abadi, namun mereka sebenarnya menghalangi jalan mereka. Mereka hanya mencari kematian. Abadi, haha, sudut mulut Kaisar Le sedikit terangkat. Apakah ini sesuatu yang layak untuk mereka pamerkan? Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Karena kamu mengetahui reputasi organisasi imortal, cepatlah bersujud kepada Tuan Muda kami. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Penjaga berpakaian hitam itu mencibir. Mereka sudah sering melihat situasi seperti itu. Kebanyakan orang tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka ketika mereka melihat bahwa mereka berasal dari organisasi imortal, tidak peduli betapa sombongnya mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang di hadapan mereka juga bukanlah orang biasa. Belum lagi Chun Suan, bahkan jika penguasa organisasi abadi datang, dia tidak akan takut. Dewa dan dua Tuan berdiri saling berhadapan. Ini tidak pernah berubah sejak organisasi imortal muncul. Apa yang abadi itu? Saat ini, Namong Wuji yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya. Dia memasang ekspresi kosong di wajahnya, menyebabkan Kaisarle tidak bisa menahan senyum. Aktingnya sangat bagus. Saya tidak tahu dari mana asal Tom, Dick, atau Harry ini. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Permaisuri musik mengangkat bahunya dan menunjukkan ekspresi polos. Kerjasamanya dengan Namong Wuji sempurna. Apa, kamu? Ini terlalu penuh kebencian. Percakapan antara keduanya membuat marah kedua penjaga berpakaian hitam, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memerah wajah mereka saat kemarahan muncul dari mata mereka. Seolah-olah mereka ingin membunuh mereka berdua. Saat ini, Chun Suan sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kalian berdua melakukan ini? Chun Suan bukanlah orang yang berpikiran sederhana. Untuk bisa muncul di kolam transformasi naga dan tiba lebih cepat darinya, bagaimana dia bisa menjadi seseorang dengan sedikit pengalaman. Meskipun organisasi dewa selalu tidak menonjolkan diri, tidak peduli faksi atau klan mana, mereka pasti pernah mendengar tentang organisasi dewa. Jelas sekali, situasi saat ini hanyalah mereka berdua yang bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak mengerti. Namong Uji masih bingung. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menatap permaisuri musik. Apa itu organisasi keabadian? Sudut mulut permaisuri musik bergerak-gerak saat melihat ekspresi Namong Uji. Apakah orang ini benar-benar tidak tahu apa itu organisasi keabadian? Bukankah penguasa pedang memberitahunya? Ahem? Ahem! Bukankah tuanmu memberitahumu? Permaisuri musik terbatuk-batuk dengan canggung. Dia mengira Namong Uji hanya mencoba membuat pihak lain jijik. Dia tidak menyangka bahwa Namong Uji benar-benar tidak tahu apa itu organisasi dewa. Tidak. Balasan Namong Uji sangat lugas, membuat permaisuri musik tidak dapat berkata-kata. Mengapa penguasa pedang tidak memberitahukan apapun kepada Namong Uji tentang dunia penglai? Permaisuri musik mengangkat bahunya dan berpura-pura santai. Uh, baiklah. Itu hanya sebuah organisasi. Ini bukan masalah besar. Beraninya kamu berbicara seperti itu? Kau hanya mendekati kematian. Apakah nama dewa adalah sesuatu yang bisa dihina oleh orang biasa sepertimu? Kedua penjaga berpakaian hitam itu menjadi semakin marah. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan. Apa yang, bukan masalah besar. Siapa di dunia penglai yang berani berbicara tentang organisasi dewa dengan cara seperti itu? Kita harus tahu bahwa dewa adalah eksistensi yang dapat melawan dua penguasa benua penglai. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu telah direduksi menjadi tidak ada apa-apanya di mulut permaisuri musik. Ini tidak bisa ditoleransi. Apakah kamu tidak takut memotong lidahmu dengan kata-kata besarmu? Wajah Chun Suan menjadi sangat gelap. Dia perlahan menatap permaisuri musik dan berkata, Meskipun aku tidak tahu siapa kamu atau dari mana asalmu, jangan lupa bahwa ini adalah domain naga. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika aku membunuhmu di sini. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ini berarti Chun Suan telah memutuskan untuk membunuh Lehuang. Dia harus membunuh Lehuang yang penuh kebencian ini. Permaisuri musik mencibir dan berkata, Huh! Sekelompok badut belaka, tanpa penguasa abadi yang jahat, organisasi keabadianmu seperti tikus jalanan. Apa yang bisa kamu lakukan? Mereka bertiga, termasuk Chun Suan, tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Salah satu penjaga berpakaian hitam mengutuk, Kamu pikir kamu ini siapa? Evil Immortal Sovereign bukanlah seseorang yang bisa kamu jadikan keributan. Huh! Evil Immortal Sovereign sedang dalam perjalanan. Namun, ketika dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Selanjutnya, Chun Suan mengerutkan alisnya dan memelototinya. Bagaimana dia bisa melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab seperti itu? Namun detail ini ditangkap oleh permaisuri musik dan hatinya bergetar. Apa arti kata-kata itu? Mungkinkah dia memikirkan kemungkinan tertentu? Jantungnya berdebar lebih kencang? Mungkinkah Evil Immortal Sovereign telah muncul? Bagaimana mungkin? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi lelucon besar. Kita harus tahu bahwa Evil Immortal Sovereign adalah eksistensi yang berani menyerang lembah Suan Dao sendirian dan menjungkir balikkan seluruh tempat. Setelah menenangkan hatinya, permaisuri musik dengan sengaja mencibir. Apa? Apakah aku salah? Tanpa Evil Immortal Sovereign, kalian hanyalah sekelompok rakyat jelata. Apakah ada yang bisa dibanggakan? Cek-cek, kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kami, yang disebut rakyat jelata, akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. 2569 Jelas sekali, Chun Suan sudah memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia harus memberi tahu kedua orang ini dengan jelas bahwa tidak semua orang bisa mengabaikan keberadaan dewa. Mungkin di dunia penglai, ada orang yang bisa, tapi mereka pasti bukan dua orang di depannya. Ya, kamu masih ingin bergerak. Permaisuri musik menyelangkan lengannya dan menunjukkan ekspresi santai sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, siapapun boleh masuk, tapi aku tidak akan membiarkanmu masuk. Apakah kamu percaya padaku? Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Chun Suan. Karena pihak lain begitu sombong, maka dia tidak perlu menahannya. Sesaat kemudian, tubuh Chun Suan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Penghilangan seperti ini berbeda dengan penghilangan biasanya. Prajurit biasa menggunakan kecepatan ekstrim mereka sendiri untuk mencapai ilusi teleportasi. Namun, gerakan yang ditampilkan Chun Suan sangat tidak biasa. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Haha, kakak Uji, serahkan orang ini padaku. Jika mereka berdua tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan ikut campur, maka aku harus merepotkanmu. Permaisuri musik juga tertawa ketika dia berbicara dengan Namong Uji. Ya, tidak apa-apa. Namong Uji menganggupkan kepalanya dan dengan lembut meletakkan tangannya di gagang pedang raksasa itu. Dia melihat ekspresi kedua penjaga berpakaian hitam dan tidak bisa menahan ekspresi main-mainnya. Pada saat ini, kedua penjaga berpakaian hitam merasakan sakit kepala. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa seolah-olah sedang menghadap gunung ketika melihat ke arah kultifator yang memegang pedang raksasa. Untuk sesaat, mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka berdua adalah eksistensi guru ilahi, tetapi pemuda yang memegang pedang raksasa di depan mereka membuat mereka berdua tidak berani melakukan gerakan apapun. Pada saat yang sama, permaisuri musik sudah mulai bertarung dengan Chun Suan. Karena dia sudah tahu bahwa Chun Suan telah memahami hukum luar angkasa, dia selalu waspada. Permaisuri musik tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menusuk dengan pedang duniawi di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan itu seperti hantu yang melintas. Bang! Suara samar terdengar. Tak lama setelah itu, ruang yang tidak jauh dari permaisuri musik sedikit bergetar dan sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah Chun Suan, yang telah menggunakan hukum luar angkasa. Siapa kamu? Chun Suan sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa orang dihadapannya tampak sangat akrab dengannya? Saat dia menggunakan hukum ruang untuk bergerak, orang tersebut segera melakukan gerakan yang sesuai. Praktis dalam sekejap, orang tersebut telah merasakan gerakannya dari riak spasial yang samar. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, itu tidak mungkin. Haha! Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apa saja kepadaku dengan hukum ruang angkasa yang lemah itu? Betapa naifnya! Dengan pedang debu merah di tangannya, semangat juang Empress Music melonjak, membuatnya tampak seperti dewa perang. Mendengar kata-kata Lehuang, wajah Chun Suan menjadi semakin pucat. Dari kata-kata itu, dia semakin yakin bahwa orang dihadapannya ini bukanlah orang biasa. Orang ini sebenarnya tahu bahwa dia memiliki hukum luar angkasa. Perlu diketahui bahwa meskipun Chun Suan adalah orang terkenal, banyak pihak yang mengetahui tentangnya. Dia adalah terpilih dari empat dewa dan telah menguasai hukum waktu. Namun, itu hanya terbatas pada beberapa orang saja. Orang di depannya ini sebenarnya bisa melihat hukum ruang angkasa hanya dengan sekali pandang. Dari sini, akan sedikit sulit dipercaya jika identitas orang ini bukan milik salah satu dari dua tokoh besar tersebut. Huff, kamu benar-benar punya keahlian untuk bisa melihat diriku secara langsung. Tapi apa menurutmu hanya itu saja. Chun Suan mencibir, tidak peduli betapa misteriusnya identitas pihak lain, hal itu tidak banyak mempengaruhinya. Karena ini adalah wilayah naga di Pegunungan Seribu Gajah. Bahkan jika dia membunuh siapapun di sini, itu tidak akan menyebar. Lagipula, tidak ada yang tahu bahwa dialah yang melakukannya. Memikirkan hal ini, wajah Chun Suan menjadi semakin muram. Dia jelas bermaksud membungkam pihak lain untuk mencegah masalah di masa depan. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh saya. Merasakan niat membunuh menyebar dari tubuh Chun Suan, Kaisar Musik tidak dapat menahan perasaan gembira. Dia telah menekan amarah di dalam hatinya dan tidak berniat membunuh Chun Suan sejak awal, kecuali dia menunggu Feng Hao muncul dari kolam transformasi naga. Tidakkah kamu tahu apakah aku memiliki kualifikasi atau tidak sebentar lagi? Chun Suan mencibir lagi, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan riak yang tercipta kali ini sangat sulit ditangkap oleh Kaisar Musik. Dalam sekejap, situasinya terbalik. Kaisar Musik berada dalam posisi pasif. Bagaimanapun, Chun Suan telah memahami hukum luar angkasa. Dalam hal pergerakan, dia bisa berteleportasi secara diam-diam. Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul di belakang Chun Suan di saat berikutnya. Menghadapi situasi ini, Kaisar Musik merenung sejenak dan mengambil sikap bertahan. Ekspresinya terus berubah saat dia mengamati sekeliling. Dia ingin menggunakan persepsinya untuk menentukan posisi Chun Suan dan melancarkan serangan balik. Tapi kali ini, Chun Suan telah menggunakan hukum luar angkasa yang sebenarnya. Untuk sementara waktu, bahkan Kaisar Musik tidak dapat merasakan riak apapun, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Kiri, hati-hati. Tetapi pada saat ini, Namung Uji tiba-tiba meraung, menyebabkan Kaisar Musik bereaksi. Pedang debu merah di tangannya menusuk ke belakang. Kaisar Le bahkan tidak menoleh, apalagi berbalik. Ketika Namung Uji meraung, dia sudah bereaksi dan bergerak ke arah kirinya tanpa peringatan apapun. Puff! Suara samar terdengar dan darah mengalir keluar dari ruang kosong. Serangan Kaisar Musik sebelumnya jelas-jelas menyerang Chun Suan, yang menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Namun, dengusan dingin terdengar dari kehampaan. Jelas bahwa efek pedangnya tidak buruk. Di belakangmu. Namun, pada saat berikutnya, Namung Uji mengeluarkan raungan marah lainnya. Seolah-olah dia sudah menebak posisi Chun Suan. Seolah-olah dia bisa merasakannya secara langsung. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa menebak posisi Chun Suan. Meskipun Kaisar Musik tidak menyadari hal ini, dia tetap menikam ke arah yang ditunjukkan oleh Namung Uji. Meskipun dia tidak mencapai targetnya kali ini, itu jelas membuktikan bahwa persepsi Namung Uji sangat akurat. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Seseorang yang memahami hukum luar angkasa benar-benar terlihat dalam sekejap. Bagaimana Chun Suan bisa menanggung ini? 2570 Chun Suan sangat marah hingga dia akan meledak saat menghadapi ejekan Kaisar Le. Dia jelas telah menggunakan hukum luar angkasa untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan mustahil bagi orang lain untuk mendeteksi posisinya. Namun, kali ini gagal. Tidak peduli apa yang dia lakukan, lawannya telah menebak lokasinya sepenuhnya. Untuk apa kalian berdua masih berdiri di sana? Bunuh pemuda dengan pedang raksasa itu. Saat berikutnya, Chun Suan berkata dengan marah. Kedua penjaga berpakaian hitam itu masih berdiri kosong di tempat. Hanya ketika Chun Suan berbicara barulah mereka mendapatkan kembali akalnya. Mereka saling memandang dan melihat ekspresi sulit di mata masing-masing. Meskipun mereka semua adalah guru ilahi, mereka berdua tahu dari auranya sekarang bahwa mereka bukan tandingan Namong Uji, bahkan jika mereka berdua bergabung. Namong Uji berdiri di depan mereka dengan pedangnya, tapi dia memberi mereka perasaan seperti gunung. Mereka merasa bahwa mereka bahkan tidak berada di alam yang sama. Jika kamu ingin mati, kamu bisa menyerangku. Pedangku tidak pernah membiarkan siapapun hidup, kata Namong Uji acuh tak acuh. Kata Namong Uji lemah, meskin adanya tenang, namun mengandung niat membunuh. Saat menyebar di udara, kilatan dingin di matanya menyebabkan kedua penjaga berbaju hitam itu mengeluarkan keringat dingin. Pada saat ini, Chun Suan yang marah sekali lagi menyerang Kaisar Le dan menghilang. Di saat yang sama, suara Namong Uji terdengar lagi. Di sebelah kananmu. Kaisar Le terkekeh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Namong Uji melakukannya, dia tidak meragukannya sama sekali. Pedang debu merah di tangannya menembus kekosongan dan menusuk ke arah kanannya. Poci. Suara samar terdengar, dan pada saat berikutnya, ruang perlahan terdistorsi. Kaisar musik menyeringai. Dia tahu bahwa pedangnya telah menusuk Chun Suan sekali lagi, karena ketika dia menarik kembali pedang debu merah, dia melihat sedikit darah di pedangnya. Sialan, kalian semua harus mati. Chun Suan sangat marah. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Teknik yang paling dia banggakan adalah seperti seorang aktor di depan orang lain. Kalian hentikan dia, aku akan menghadapinya. Chun Suan mengatupkan giginya saat melihat kedua penjaga itu ditekan oleh aura Namong Uji. Segera, dia memutuskan untuk menangani Namong Uji sendiri dan menyerahkan permaisuri Le kepada dua penjaga. Setelah dia berbicara, Chun Suan segera menembak ke arah lokasi Namong Uji. Dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Namong Uji agar bisa melihat hukum tata ruangnya. Hei, hei, lawanmu adalah aku. Kaisar Le tidak senang. Bagaimana dia bisa melepaskan Chun Suan begitu saja? Izinkan saya menguji apa yang disebut hukum ruang angkasa ini dan melihat betapa menakjubkannya hukum ini. Nanti, aku akan mengampuni nyawanya untukmu. Melihat Chun Suan menyerangnya, Namong Uji tidak bisa menahan cibiran dalam hati. Mendengar ini, Kaisar Le mengangkat bahunya. Karena Namong Uji ingin mengambil tindakan secara pribadi, dia tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, Chun Suan pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Kalau begitu jangan mempermainkannya sampai mati. Aku masih punya banyak hutang yang harus diselesaikan dengannya. Permaisuri Le dengan dingin tersenyum ketika dia berbalik menghadap dua penjaga berpakaian hitam yang tersisa. Bukankah kalian berdua sangat sombong tadi? Tunjukkan padaku lagi. Kaisar Le mengaitkan jarinya ke kedua penjaga itu dengan ekspresi provokatif. Keduanya langsung marah. Meskipun mereka merasa sulit untuk melawan Namong Uji, orang di depan mereka tidak memberi mereka banyak tekanan sama sekali. Kamu mendekati kematian. Salah satu penjaga berpakaian hitam meraum marah. Dia bertukar pandang dengan penjaga berpakaian hitam lainnya, sebelum mereka berdua menyerang bersama-sama dalam upaya untuk memberi pelajaran pada Le Huang. Namun mereka berdua lupa bahwa Namong Uji berdiri di samping Kaisar Le, yang berarti budidaya Kaisar Le tidak kalah dengan budidaya Namong Uji. Sudut mulut Kaisar Le menyeringai ketika dia melihat dua orang bodoh itu dengan ceroboh menyerangnya. Pedang duniawi di tangannya bergetar berulang kali, menciptakan serangkaian gambar pedang yang sepenuhnya menutup ruang ini. Melihat ke atas, Chun Suan sudah ingin menyerang Namong Uji. Dia ingin tahu bagaimana Namong Uji bisa menentukan posisinya. Kecuali jika Namong Uji juga mengembangkan hukum luar angkasa dan memiliki pencapaian yang lebih tinggi daripada dirinya. Namun, dia menolak kemungkinan tersebut. Memang ada banyak orang di dunia penglai yang mengembangkan hukum ruang angkasa, namun hukum ruang empat dewa berbeda. Itu diturunkan dari generasi ke generasi, dan generasi yang sama tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika Namong Uji melihat Chun Suan bergerak, ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia justru memejamkan mata dan memegang pedangnya dengan kedua tangannya, seperti patung. Chun Suan menyembunyikan dirinya dalam kehampaan dan tidak berani bertindak gegabuh. Dia sedang mengamati Namong Uji, bermaksud menyimpulkan teknik Namong Uji. Namun, Namong Uji mempertahankan postur ini, yang membuatnya bingung. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk menyerang sekarang. Atau apakah kamu takut aku akan memahami apa yang disebut hukum luar angkasa? Tiba-tiba, Namong Uji yang selama ini memejamkan mata, membuka matanya. Dia menatap ke arah tertentu dan mencibir, ini teknik yang paling kamu banggakan. Saat berikutnya, hati Chun Suan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar terlihat oleh Namong Uji. Arah yang dilihat Namong Uji adalah tempat dia bersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Hati Chun Suan tidak bisa tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini, dan dia tidak dapat menerimanya. Karena kamu tidak akan menyerang, aku akan menyerang. Namong Uji mencibir lagi. Namun, di saat berikutnya, Namong Uji tiba-tiba menginjak tanah dan berlari keluar. Kemana pun pedang pembelah langit di tangannya lewat, suara hentakan udara bisa terdengar. Sedemikian rupa sehingga orang mengira itu adalah suara angin dan guntur. Oh tidak, orang ini akan menyerang. Ekspresi Chun Suan langsung berubah. Namun, ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa dia dikunci oleh niat pedang yang agung. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri darinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.